YouTube, hi you doing? Welcome back to T2Vision Hari ini saya akan ngomong tentang Assassin, PvP Nah, pros sama cons nya untuk Assassin dimana? Menurut saya, untuk PvP group ya Dia itu shine the most Nah, untuk PvE, kalian udah tau lah Untuk PvE, menurut saya itu bisa rank 1 atau rank 2 Oke, nah saya bilang di PvP itu Di group PvP, dia lebih bagus, kenapa? Kalau kita lihat aja dulu Untuk battle plan nya, oke Nah, jadi ini saya pake Khusus untuk PvP sama group, oke Jadi saya pake Triple Variation Crystal Sonata Funeral Bell Sama Nebula Legend Song Oke, nah Triple Variation ini tambah apa? Jadi ini essentially Increase kalian punya Earth Damage ya 20% Jadi itu lumayan Oke, terus yang ini Crystal Sonata kenapa? Jadi kalian Dapet Dapet kayak Sesuatu ya Jadi nanti itu bisa explode Deal Damage juga Tapi yang paling pentingnya itu Yang delay nya ini nih Yang 1,2 Itu penting Oke Nah, untuk Funeral Bell kenapa? Jadi essentially ini Kalau kalian attack sama Soul Fisher Dia punya Magic Defense itu decrease ya Jadi penting sekali Karena kalian punya Damage Ya Magic Jadi Ini penting Oke Terus Untuk Nebula Legend Song Kenapa penting? Ya untuk dari Multistrike nya Terus Kalian juga dapet Bonus ya Untuk damage nya Untuk Multistrike nya Karena Karena Multistrike itu masih penting juga Di PvP Di group Karena kalau kalian tahu kan Di group Biasanya kan Orang biasanya di tengah aja Untuk fighting nya Oke Jadi kalian harus arahin Kalian punya skill Di satu tempat Yang rame sekali Jadi kalian bisa damage Semuanya Jadi bagusnya Untuk Assassin itu Oke Nah Kalau kalian misalnya Main satu Lawan satu Saya pakenya ini Magic Melody Crystal Sonata Venerable Sama Death Area Oke Nah Kenapa saya pake ini? Saya pake ini Karena ini Short on cooldown nya Jadi kalian bisa pergi ke Shadow Mode Lebih cepet Itu melee form nya Oke Jadi melee form Untuk Lawan satu Satu versus satu Di PvP Ini penting Oke Yang satunya lagi Death Area Ini penting kenapa? Karena ini Increase M damage Taken 25% Jadi Ini bagus sekali Oke Nah Untuk dua-duanya Saya pake X Selection nya Scorch Sama Void Karena disini Royal Fire Jujur Kalo misalnya PvP Gak gitu Bagus ya Jadi saya Harap kalian gantinya Ke Scorch aja Oke Nah Jadi saya kasih liat dulu Saya punya rating Saya punya rating Sekarang udah 67.000 ya Terus Ini status-status nya Jadi kalian bisa Pause the video nya dulu aja Kalo kalian mau liat Saya priority nya Di status nya Dimana dulu Oke Terus Ini Untuk advance nya Saya punya Earth Attack Oke Nah Jadi disini Saya lawan Sama si Atisya ya Jadi Dia punya rating Itu udah 65.000 Saya punya itu 67 Gak gitu Beda jauh ya Jadi gak ada pengaruh Apa-apa Kalo misalnya Kalian Bilang Oh saya punya rating Itu lebih tinggi Apa-apa 2.000 sih Sebenernya Gak pengaruh Apa-apa ya Kalo misalnya 5.000 Ke atas Ya Itu ada pengaruh Saya kasih liat dulu ya Untuk Skill rotasinya Apa aja Nah Ini skill rotasi Jujur Kalian harus liat dulu Situasinya Gimana Oke Untuk 1 Lawan 1 Jadi Tapi Biasanya Saya Pakainya Ini Skill nomor 1 dulu Kalo saya Bisa slow Langsung Ke skill Nomor 2 Terus Saya ganti Langsung Pergi ke Shadow Form Langsung Skill nomor Ketiga Skill nomor 1 Skill nomor 2 Skill nomor 4 Terus Langsung EX dulu Sebelum Saya ganti Terus Balik Lagi Ke skill Nomor 1 Nah Jadi Yang skill Nomor Kedua Yang skill Nomor Ketiga Itu Situasi Kalo Misalnya Saya Udah Tau Saya Bisa Nge Hit Jadi Saya Langsung Pakai Skill Ketiga Terus Skill Kedua Untuk Slownya Skill Nomor 1 Balik Lagi Ya Rotasinya Balik Lagi Oke Jadi Saya Sekarang Nggak Akan Ngomong Saya Cuman Kasih Contoh Aja Tapi Kalo Kalian Tau Yang Dark Form Yang Skill Keempat Itu Saya Nggak Bisa Klik Kemana Mana Jadi Kalo Kalian Lihat Saya Udah Klik Itu Jatuh Itu Yang Rotasi Yang Saya Pakai Oke Sekarang Saya Nggak Akan Oke Jadi Sebenernya Saya Kayak Begitu Jadi Ada Beberapa Yang Nggak Kena Klik Tapi Rata Rata Yang Tari Saya Ada Bilang Yaitu Adalah Rotasi Saya Oke Jadi Biasanya Saya Start Skill Nomor 1 Skill Kedua Kalo Bisa Itu Tahan Dulu Untuk Skill Ketiganya Change To Shadow Form Skill Nomor Ketiga Skill Nomor Satu Kedua Keempat EX Skill Dulu Balik Lagi Barusan Saya Pakai Skill Ketiga Kalo Udah Lumayan Jauh Pencar Lagi Langsung Skill Kedua Balik Lagi Ke Satu Nanti Rotasinya Balik Lagi Oke Jadi Rata Rata Itu Aja Untuk Skill Rotasi Saya Oke Jadi Saya Akan Kasih Clip Dulu Untuk Saya Lawan Sama Atissia Gimana Jadi Saya Udah Bilang Ya Untuk Kalian Yang Mau Jadi Sarsin Bagus Dimana Bagus Nomor Satu Untuk PVE Yang Kedua Itu PVP Sama Group Tapi Kalo Misalnya Kita Lawan Satu Satu Per Satu 1v1 Di PVP Masih Agak Kurang Jadi Sebenernya Kalo Kalian Main Sama Gunslinger Kalian Harus Ngerti Dulu Pakai Skill Kapan Tapi Kalo Misalnya Rating Udah Terlalu Tinggi Jujur Kalian Nggak Akan Menang Karena Dia Punya Damage Upcode Udah Bisa Lebih Tinggi Lagi Oke Nah Untuk Blademaster Kalian Juga Bisa Bunuh Kalian Bisa Pake Wage Attack Tapi Kalian Harus Tau Kapan Kalian Harus Masuk 1v1 Sama Dia Oke Sama Kruannya Kapan Juga Jadi Itu Saya Nggak Bisa Kasih Lihat Karena Saya Nggak Ada Account Yang Ada Blademaster Jadi Saya Nggak Bisa Show Kalian Gimana Perbandingannya Oke Jadi Sebenernya Si itu Wajah Untuk Ini Jadi Saya Akan Kasih Lihat Clipnya Sekarang Oke Jadi Kalian Lihat Itu Clipnya So Hopefully You Guys Like The Video Terus Kalau Kalian Ada Skill Rotation Lain Yang Kalian Pakai Untuk Assassin Kalian Bisa Comment Down Below Aja Karena Saya Suka Juga Learning Learning New Things Saya Suka Kalau Misalnya Ada Orang Yang Bikin Lain Lain Lagi Tapi Itu Yang Kesukaan Dia Sendiri Oke Jadi Ini Jangan Anggap Saya Bilang Lagi Jangan Anggap Ini Guide Yang Bener 100% Yang Kalian Harus Tiru Oke Karena Ada Beberapa Banyak Orang Statusnya Beda Skillsetnya Beda Oke Tapi Ini Yang Saya Pakai Yang Bagus Menurut Saya Sendiri Oke So Hopefully You guys Like The Video I'll See you Guys On The Next One Peace To Reach For The Stars Cause We're Aiming High You